Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tangguh ini ada Xiaomi Redmi Note 5A Prime yang kasusnya adalah terkunci akun Mi atau Mi Cloud-nya untuk Redmi Note 5A Prime ada khasnya ya di belakangnya ada sensor sidik jarinya kalau tidak ada sensor sidik jarinya adalah Redmi Note A biasa Redmi Note 5A Prime ini kodenamnya adalah UGG kemudian ini adalah versi resmi Indonesia dengan garansi TAM bisa kita lihat keterangannya Made in Indonesia modelnya adalah MDG6S garansi resmi Indonesia kita akan coba untuk meng-unlock akun Mi-nya clean semuanya, akun Mi hilang permanen kemudian sensor juga fake tapi sebelumnya karena handphone ini belum ter-unlock bootloadernya maka kita harus membongkar casing belakangnya dulu untuk melakukan test point karena untuk unlock akun Mi kita membutuhkan handphone masuk ke ideal mode 9008 oke ini dia harus hati-hati ya saat membuka casing belakangnya karena ada kabel sensor sidik jarinya jangan langsung kita cabut tetapi pelan-pelan saja jangan sampai putus kabel sidik jarinya kemudian bisa kita congkel dan kita bisa simpan dulu untuk casing belakangnya kebetulan juga disini ada penutup sengnya jadi untuk mematikan handphone ini karena handphone dalam posisi terkunci akun Mi tidak bisa kita matikan dengan normal maka kita bisa mencabut soket baterainya dan sebelum mencabut soket baterainya kita lepaskan dulu penutup seng ini kita lepaskan 3 bautnya kemudian bisa kita lihat sekarang ada soket baterai yang terhubung ke mesin untuk mematikan handphone ini tinggal kita congkel saja tinggal kita lepaskan saja soket baterai yang terhubung ke mesinnya langsung saja kita lepaskan soket baterainya kita cukil saja pakai kuku kemudian handphone sekarang sudah dalam posisi off atau mati untuk melakukan test point kita membutuhkan juga kabel data namun nanti untuk test pointnya kita akan berikan cara test point yang paling mudah tanpa harus mencolokkan terlebih dahulu kabel data ke handphonenya jadi test point tanpa menggunakan kabel data kabel data hanya untuk menghubungkan handphone ke komputer saja bagaimana cara test point tanpa menggunakan kabel data cukup mudah pertama-tama soket baterai kita hubungkan lagi ke mesin jadi baterai harus terhubung ke mesin untuk melakukan test point tanpa kabel data kemudian untuk titik test pointnya adalah dua titik ini kita hubungkan titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point ini kita bisa tekan tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali maka dijamin handphone akan langsung masuk ke ideal mode 9008 karena untuk unlock akun Mi pada handphone Xiaomi handphone harus masuk ke ideal mode 9008 baik itu handphone yang sudah UBL ataupun handphone yang belum UBL jadi seperti ini ya posisi test pointnya kita hubungkan dua titik test point pakai pinset kemudian tekan tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali oke sekarang bisa kita letakkan dulu handphone kita menuju ke tampilan komputer disini sudah kita siapkan filenya yang pertama kita install adalah Qualcomm driver installer dulu bisa kita double klik untuk filenya kemudian jalankan installer di dalamnya muncul tampilan seperti ini bisa kita pilih WWAN yang atas kemudian kita klik next kemudian bisa kita klik next lagi kemudian bisa kita klik next lagi next lagi dan install I accept next lagi kemudian install kita tunggu sampai proses installing driver Qualcomm-nya selesai bagi teman-teman yang sudah menginstall driver Qualcomm maka tutorial ini atau install driver Qualcomm-nya sudah tidak diperlukan lagi oke kita klik finish kalau sudah selesai winnarnya juga kita close dan sekarang ini adalah file untuk unlock Mi Cloud Redmi Note 5A Prime-nya file ini gratis tadi aku dapat di Google dan kita bagikan lagi gratis kepada teman-teman silahkan bisa di extract dulu klik kanan kemudian extract di sini apabila muncul tampilan passwordnya atau enter password seperti ini tinggal teman-teman ketikkan aja passwordnya yaitu magelangflasher magelangflasher huruf kecil semua tanpa spasi kemudian kita klik OK dan kita tunggu sampai extractnya selesai cukup cepat aja ya karena memang ukuran file ini sangat kecil oke kita bisa siapkan dulu device manager atau bisa kita buka dulu device manager pada Windows kita device manager ini berfungsi untuk memantau apakah handphone kita sudah terbaca sebagai IDL mode 9008 atau belum pada Windows yang kita gunakan bisa kita letakkan di pojok kanan atas untuk device managernya dan sekarang kita akan melakukan test point seperti yang sudah aku contohkan di depan tadi untuk melakukan test point tanpa menggunakan kabel data posisi soket baterai harus terhubung ke mesin bagi yang soket baterainya masih terlepas silahkan pasang dulu colokkan lagi ke mesin kemudian kita hubungkan dua titik test point ini menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan aja tombol power satu sampai dengan tiga kali kalau sudah dirasa handphone masuk ke IDL mode 9008 tinggal kita hubungkan aja handphone ke komputer menggunakan kabel data perhatikan pada device managernya disini sudah terbaca port com dan LPT kemudian di bawahnya ada keterangan Qualcomm HSUSB keydloader 9008 padakom sekian untuk angka padakomnya tidak harus sama dengan video aku ya bebas angkanya berapa saja sekarang kita buka dulu file password.txt jadi ini adalah password untuk menjalankan file unlocknya kalau sudah kita siapkan passwordnya sekarang kita menuju ke folder figmicload.ugg kita buka foldernya kemudian di dalamnya ada file figmicload.ugg.exe kita jalankan file ini jika ternyata file-nya tertular virus atau terdeteksi sebagai virus seperti ini bisa kita matikan dulu antivirusnya di Windows kita kita klik OK kebetulan disini aku tidak menggunakan antivirus eksternal ya aku menggunakan antivirus bawaan Windows yaitu Windows Defender ya bisa kita buka dulu untuk program antivirusnya kemudian kita coba untuk disable real-time proteksinya sekarang kita kembali lagi ke file figmicload.ugg.exe kita coba jalankan muncul konfirmasi untuk memasukkan password sekarang kita copykan password yang sudah kita siapkan tadi pada file password.xt kita copy kemudian kita paste kemudian kita klik OK dan perhatikan sudah langsung berjalan programnya proses figmicloadnya atau unlock miakun pada Redmi Note 5A sekarang sudah berjalan dan cukup cepat ini sudah selesai press any key to continue kita bisa tekan tombol apapun pada keyboard kita kita coba tekan tombol spasi saja sampai tampilan toolsnya ini hilang atau toolsnya otomatis keluar kemudian kita bisa nyalakan handphonenya sekarang lepaskan dulu kabel datanya kemudian bisa kita lepaskan juga soket baterainya sekitar 5 sampai dengan 10 detik kemudian kita pasang lagi soket baterainya tekan tombol power sampai handphone ini menyala sampai muncul logo MI di layarnya dan kita lihat apakah sukses atau tidak di awal tadi handphone ini terkunci akun MI dengan tampilan perangkat ini terkunci sudah kita unlock MI akunnya dan sekarang kita lihat hasilnya apakah masih ada tampilan terkunci akun MI atau tidak dan ternyata berhasil ya untuk tampilan perangkat ini terkunci atau lock micloadnya sudah hilang namun muncul notifikasi pencarian perangkat bermasalah atau find device-nya korup yang menandakan bahwa sensor di handphone ini rusak untuk melakukan fix sensor kita harus matikan handphone lagi dan masuk ke ideal mode dengan metode test point lagi langsung saja kita cabut soket baterainya kemudian pasang lagi soket baterainya kemudian kita hubungkan lagi dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point bisa kita tekan tombol power 1 sampai dengan 3 kali kalau sudah dirasa handphone ini masuk ke ideal mode 9008 lepaskan test pointnya hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kembali sampai muncul keterangan podcom dan LPT qualcomm hsusb kideloader 9008 pada kom sekian kemudian kita kembali ke file fignya disini kita masuk ke folder fix sensor UGG kita buka saja kemudian kita jalankan fix sensor UGG.exe meminta password lagi masukkan password yang tadi tinggal kita copy paste saja kemudian masukkan di kolom passwordnya dan kita klik OK kemudian kita tunggu sampai proses fix sensornya berjalan cukup cepat juga tidak membutuhkan waktu yang lama please any key to continue tekan tombol spasi lagi sampai toolsnya close sendiri dan kita nyalakan ulang handphonenya lepaskan dulu kabel datanya kemudian kita lepaskan juga soket baterainya sejenak sekitar 5 sampai dengan 10 detik kemudian kita pasang lagi soket baterainya tekan tombol power dan kita tunggu sampai handphonenya menyala nanti kita akan lihat hasilnya apakah masih muncul notifikasi penyimpanan perangkat bermasalah atau tidak di bagian bawah layar handphonenya ini sudah tahap fix sensor ya yang artinya sensor bisa dipastikan akan pulih kembali karena tadi kita lakukan fix mic load atau unlock mic load sensornya rusak kemudian sudah kita lakukan fix sensor tinggal kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai kita kembali aja ke tampilan handphonenya dulu biar jelas kemudian kalau sudah masuk ke tampilan welcome screen ternyata notifikasi di bagian bawah layarnya pencarian perangkat bermasalahnya sudah tidak muncul lagi sekarang tinggal kita set up aja handphonenya ini sampai ke tampilan menu pilih bahasa, pilih lokasi kemudian untuk hubung ke jaringan ini sebetulnya bisa kita lewati dulu jadi bagi teman-teman yang sudah terhubung ke jaringan internet via wifi bisa diputuskan dulu koneksinya dilupakan dulu untuk SSID wifi nya dan kita set up handphone ini tanpa terkoneksi ke jaringan internet baik via wifi ataupun data seluler agar set up nya lebih cepat siapkan sebagai baru kemudian kita lanjutkan lagi proses set up nya sampai selesai bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati aja sampai handphone ini selesai set up nya dan apakah bisa masuk ke tampilan menu atau tidak disini ada loading memuat aplikasi dan loading memuat aplikasi ini sangat lama ini adalah tahap terakhir dari proses set up nya dan jika ternyata setelah loading memuat aplikasi ini handphone tetap tidak bisa masuk ke tampilan menu berarti handphone ini terkunci akun google juga biasanya nanti ada notifikasi belum masuk untuk menggunakan ponsel ini terlebih dahulu anda harus begini 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 nanti kita akan lihat ya kita akan baca bersama keterangan belum masuknya jika ternyata handphone ini masih terkunci akun minyak jika handphone ini lolos set up nya dan langsung masuk ke tampilan menu berarti kita harus banyak-banyak bersyukur karena kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung namun jika ternyata tidak bisa masuk ke dalam menu dan muncul notifikasi belum masuk seperti ini maka kita harus kerja lagi untuk melakukan bypass akun google nya kita coba untuk klik siapkan ponsel lagi handphone akan kembali ke tampilan welcome screen dari MIUI nya kemudian kita set up lagi dan sekarang kita akan lihat tampilan terkunci akun google nya itu dimana dengan mengkonekkan handphone ini ke jaringan internet bisa gunakan wifi ataupun data seluler kita tunggu sebentar ini belum terhubung ya terhubung tapi tidak ada internet kita tunggu sampai terhubung ini dia sudah terhubung kemudian kita lanjutkan setup nya sampai dimanakah tampilan setup nya nanti berhenti ketika kita set up handphone ini menggunakan koneksi atau jaringan internet kita tunggu dulu memeriksa pembaruan, memeriksa info kemudian setelah ini kita akan dihadapkan dengan halaman verifikasi akun anda ya di halaman inilah kita diminta untuk meloginkan akun google yang sebelumnya terlogin di handphone ini jika lupa lakukan bypass FRP akun google sudah banyak tutorialnya di channel magelang flasher tutorial ini oke sampai disini dulu terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang flasher tutorial ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa walau belum jadi nota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati